Polisi Hongkong pada Rabu 6 Januari menangkap puluhan aktivis demokrasi tergemuka atas dugaan melanggar Undang-Undang Keamanan Kota yang kontroversial. Hal ini merupakan tindakan keras terbesar yang belum pernah dilakukan terhadap oposisi sejak Beijing memperlakukan Undang-Undang tersebut pada tahun 2020. Serangan Fajar dilakukan kepada pendukung pro-demokrasi paling terkemuka di Hongkong terkait dengan pemungutan suara tidak resmi yang diselenggarakan secara independen pada Juli 2020 untuk memilih kandidat oposisi dalam pemilihan legislatif yang ditunda sejak saat itu. Polisi juga menggeledah kantor lembaga jajak pendapat dan firma hukum dan pergi ke kantor outlet media Apple Daily, Stand News, dan Inmedia HK. Penangkapan tersebut menurut media lokal berjumlah lebih dari 50 mantan anggota parlemen, aktivis, dan orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaran pemilu 2020 termasuk James Toe, Lam Cek Ting, Benny Tai, dan Lester Sung. Penangkapan masal yang dikonfirmasi oleh Partai Demokrat dan akun media sosial individu dari puluhan aktivis dan politisi lainnya yang ditangkap akan semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa Hongkong telah mengambil tindakan otoriter yang cepat. Tindakan keras sejak pengenaan Undang-Undang Keamanan Baru pada Juni 2020 yang menurut para kritikus menghancurkan kebebasan yang luas menempatkan China lebih jauh pada jalur benturan dengan Amerika Serikat tepat ketika Joe Biden bersiap untuk mengambil alih kursi kepresidianan. Dari Hongkong, China, kontributor Nusantara TV melaporkan.